Rabu pagi, Dewan Perwakilan Rakyat akan kirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk pembatalan pencekalan Ketua DPR RI, Setia Novanto. DPR beralasan Setia Novanto masih berstatus sebagai saksi kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. Proses ini adalah belum masuk kepada tahap projustisia. Dia saksi berdasarkan keputusan MK yang menganulir salah satu pasal dari Undang-Undang Imigrasi itu tidak boleh dilakukan. Keputusan diambil dalam rapat badan musyawarah DPR RI selasa malam. Semua fraksi kecuali Demokrat dan Hanura hadir dan setujui putusan ini. Fraksi Demokrat absen dengan alasan rapat sangat mendadak. Biasanya tidak mendadak, makanya kalau dari siang kan kita mungkin bisa setting ya. Kebetulan pas saya ada acara juga kemudian ya saya sampaikan bahwa saya mungkin nggak bisa hadir. Sebelumnya fraksi Golkar sampaikan nota protes terhadap pencekalan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto. Hal itu ditindak lanjuti dengan rapat pimpinan. Hasilnya selain akan surati presiden, DPR juga akan panggil Dirjen Imigrasi dalam waktu dekat. Tias Adinda, Francis Kusromi melaporkan untuk NET.